Komisi 9 DPR RI menyoroti sistem kesehatan nasional yang dinilai menjadi penyebab terus meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 di masa PPKM. Ditemui usai rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen belum lama ini. Anggota Komisi 9 Edy Wuryanto mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali yang dinilai tidak efektif karena perubahan perilaku masyarakat dan infrastruktur kesehatan yang menjadi poin penting dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona. Saya setuju dengan Presiden ya, infrastruktur kesehatan kita ini memang harus dibangun dari kekuatan publik. Peran serta masyarakat, pemberdayaan masyarakat itu yang didorong. Dan itu ada di Public Health dengan sentral di Puskesmas. Lalu ada posyandu, ada kader kesehatan, ada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatannya jangan hanya di dalam gedung Puskesmas, tapi dia lalu banyak bermigrasi ke desa-desa untuk sebagai key person yang dia mengelaborasi semua kekuatan yang ada di masyarakat, lalu untuk bergerak gotong royong bersama. Selain itu menurut Edy, harus ada pergesaran paradigma sistem kesehatan masyarakat yang semula kuratif menjadi promotif preventif. Maka menurut saya yang disampaikan Presiden itu sebetulnya ingin menohok pada kita semua, ada yang salah dalam sistem kesehatan nasional kita. Maka tadi dirapat dengan Pak Menteri, Puskesmas ini harus digeser dari upaya kesehatan perorangan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali tidak akan efektif bila tidak didukung kepala daerah di setiap provinsi. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan.